Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtuber semuanya di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial cara live streaming menggunakan HP dan live streaming dari video galeri HP kalian Nah tentunya ini sangat berguna buat kalian yang masih mengejar 4000 jam tayang ataupun yang sudah monetisasi mengejar pendapatan atau penghasilan dari YouTube ini sangat berguna guys Nah tentunya video live streaming ini kalian harus memiliki video dulu di galeri HP kalian untuk nanti kita jadikan live streaming di YouTube kita Nah sebelum masuk ke videonya jangan lupa buat kalian untuk dukung channel ini agar channel ini juga bisa lebih berkembang lagi dan memberikan tutorial tutorial seputar YouTube untuk kalian semuanya nah oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya Nah tentu saja kalian harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Nah untuk 4000 jam tayang kalian bisa menggunakan cara ini cara live streaming ini untuk mengejar nanti kita jadikan live streaming ini untuk nanti kita jadikan live streaming nah langsung aja disini kita memperlukan aplikasi untuk nanti kita jadikan live streaming di YouTube dan update di Facebook juga bisa digunakan untuk Facebook juga bisa nah disini kalian install terlebih dahulu aplikasi manycam nya disini saya sudah menginstal dan disini juga banyak rating rating yang dapat kalian simak setelah kalian masuk ke aplikasi manycam nya nah disini kalian harus login terlebih dahulu nah untuk login ke manycam ini gampang banget kalian tinggal ikutin saja ada eh apa langkah-langkahnya dan kalian harus login ke akun yang akan kalian live streaming kan nah untuk mode love ini kalian aktifkan agar semisal kalian membuat video durasi 5 menit nah kalian bisa kita memutar ulang 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 terus sampai satu jam dengan fitur love manycam ini nih nah ini tadinya tuh tidak aktif kalian aktifkan karena saya sudah menggunakan aplikasi ini untuk live streaming nah setelah kalian aktifkan menu love ini kalian bisa kembali nah langkah selanjutnya disini kalian eh tekan logo yang plus ini nih yang kotak plus kalian pilih video mana yang akan kalian live streaming kan semisal kalian mau live streaming solawat ataupun musik itu kalian bisa sekali ataupun kalian ingin live streaming secara kamera prong kamera itu juga bisa nah disini saya lokal video nah ini sebagai contoh saja kalian bisa menggunakan video yang benar-benar kalian gunakan untuk live streaming nah setelah seperti ini kalian eh kalau bisa ini kan buat video live streaming mode the landscape nah disini kalian juga harus memiringkan HP terlebih dahulu nah kunci rotasi kalian non-aktifkan dulu nah kalian langsung miringkan HP seperti ini setelah dan bisa memulai live streaming ini bisa untuk masih bisa yang lainnya nih tinggal kalian tekan cari saja disini karena saya untuk YouTube kalian tekan YouTube nah disini ada beberapa setelah nih disini stream title nah disini untuk judul video streaming untuk judul video streaming kalian kalian disini isikan judul yang merekom yang mewakili video kalian semisal kalian musik disini musik full album atau yang lainnya nah untuk yang kedua disini ada stream deskripsi oke nah disini kalian tinggal masukkan deskripsi tentang video kalian nah yang selanjutnya disini ada pripasi nah pripasi ini setelan untuk video kalian publik ataupun tidak publik nah disini bisa publik klik pripat publik dan unlisted nah disini kalian bisa langsung publik ataupun pripat dulu karena saya ini hanya sebagai contoh saya akan pripat saja kalian bisa langsung publik juga tidak apa-apa nah setelah seperti ini ini sudah selesai judul deskripsi dan privasi kalian bisa langsung start streaming nah ini otomatis akan melakukan streaming di akun channel kalian nah ini tunggu sampai prosesnya selesai nah setelah seperti ini kalian play videonya nah ini tuh streaming ini tuh bisa berulang-ulang sampai satu jam dua jam nah sampai menurut kalian itu sudah selesai nah disini sampai menitan ini berjalan ini otomatis live streaming sedang berjalan guys apakah live streaming ini masuk ke channel kalian nah untuk mengecekkan nanti saya akan cek langsung nah disini nah disini saya stop kan dulu saya berhentikan nah untuk memberhentikan live streaming ini kalian tekan yang eh tombol radar ini nih yang bulat ini kalian tekan nah otomatis sudah berhenti dan disini saya akan mengecek langsung ke YouTube nya apakah eh streaming ini masuk ke YouTube atau tidak kita 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 akan cek guys disini saya masuk ke YouTube untuk mengecek berhasil atau tidak nah disini otomatis masuk ke live streaming kita kita akan saya lewat langsung muncul guys aplikasi ini sangat sangat untuk para youtuber semuanya makin eh tutorialnya sampai disini dulu semoga dapat oke dan jangan jangan lupa untuk dukung komen dan subscribe dan berlangganan ke channel ini karena channel tutorial tutorial seputar YouTube ya jadilah dengan maka buat ya a Last el